Tim penyidik KPK menyegel ruang kerja anggota Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Pius Lustri Lanang. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nurur Gufron di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Senin 13 November 2023. Meski begitu, Gufron belum memberikan penjelasan secara rinci terkait penyegelan di kantor BPK tersebut. Pasalnya perkara ini masih berjalan dan KPK belum bisa menyampaikan keterkaitannya dengan perkara yang mana. Menurut Gufron, pihaknya akan memberikan penjelasan secara rinci apabila sudah mendapat laporan dari tim KPK di lapangan. Sebelumnya penyegelan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Sorong, Papua Baradaya. KPK menangkap penjabat Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dan dua pejabat pemerintah Kabupaten Sorong. KPK juga turut mengamankan dua pemeriksa BPK, perwakilan Provinsi Papua Barat. Menurut KPK, kelima orang tersebut diduga korupsi terkait pengondisian temuan dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK untuk Papua Baradaya tahun 2023. Terima kasih telah menonton!